Deklarasi dukungan Lanyala Mahmud Mata Liti sebagai calon presiden 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur dibubarkan petugas. Hal itu dilakukan karena izin acara ini bermasalah dan masa yang datang terlalu banyak. Ratusan masa beratribut Lanyala Mahmud Mata Liti memadati gedung serbaguna kompleks GOR sempaja Samarinda, Kalimantan Timur, Kamisian. Masa datang untuk mendeklarasikan dukungan Lanyala sebagai calon presiden 2024. Namun sebelum deklarasi dimulai, petugas menghentikan acara karena izin acara ini bermasalah. Selain itu masa yang datang juga terlalu banyak. Apalagi saat ini kota Samarinda masih berada di PPKM level 3. Kerumunan yang terlalu besar dapat memicu penyebaran COVID-19. Setiap di level 3 itu kan sudah ada, maksimum gedung 50% kan, kemudian 5% itu diatur. Terkait persoalan penyatapan tadi, kami sih menganggap hal itu mungkin miskomunikasi saja. Yang jelas kami kembali ketekankan lagi, anak-anak muda hari ini tetap sama-sama kembali menyuarakan tentang parah nyala.